Semoga lagi... Anggota DPR RI Komisi 8 Dapil, Sulawesi Barat, Arwan M. Aras menyoroti fasilitas asrama haji di Mamuju yang saat ini belum difungsikan secara optimal. Hal tersebut disampaikan Arwan saat menghadiri kegiatan jagong masalah umroh dan haji atau jamarah yang dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Sulbar di Grand Hotel Maliyo Mamuju pada Senin 23 Desember 2019. Di hadapan jajaran dan perwakilan kepala kantor Kemenak Kabupaten Sesulawesi Barat, politis PDI perjuangan ini mengungkapkan indeks kepuasan pelayanan haji di Indonesia sudah terbilang baik, yakni 80 persen. Namun secara nasional masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Kemenak saat ini, terutama pelayanan haji. Begitupun di Sulbar, yang pelayanan hajinya perlu ditingkatkan. Maka ke depan pria kelahiran Tobadak 8 September 1984 ini berharap, petugas haji harus direkrut dengan baik sehingga serius dalam memberikan pelayanan kepada para jamaah. Arwan juga menyebutkan bahwa saat ini Komisi 8 DPR RI sedang mencari solusi terkait pelayanan haji di Tanah Suci Mekah. Sebab lanjut Arwan, selama ini kadangkala terjadi pelayanan yang kurang optimal disebabkan fasilitas yang kurang mendukung. Dari Mamuju, Imran Jafar, Jurnalis Harian Radar Sulbar melaporkan.